Halo Abang, saya ingin bertanya Abang, baru-baru ini ada sebuah kisah yang viral di Padang Ada sekelompok orang yang begitu kasar Abang, menganiaya bahkan mengatakan kepada orang yang berbeda agama Bahwa menghalang ibadah dan juga mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar Abang Tengok dulu Bang videonya Bang ya Dan kalian harus konfirmasi juga dengan RT RW disini Kalau masalah ibadah ini seperti ibadah ini Tapi sekurvimasi kan panggung punya yang kontrakan Tapi kalau rumah yakin sendiri seperti ini Saya cuma pecahkan kaca rumah saya Kenapa tadi mau pecahkan kaca? Teknik saya tunggu Terima kasih Terima kasih Abang sudah tengok Kira-kira apa respon abang mengenai video tersebut Dan kata-katanya Apakah pantas di ucapkan oleh Orang-orang yang berlainan agama Dan kata-kata yang begitu agak Gimana gitu abang Kayak gak manusiawi kan abang Nah gimana respon abang Sebagai seorang yang Ada di negeri ini abang Berikan pendapat abang Ya kalau saya ditanya Mengenai tentang Apa yang terjadi di padang tersebut Ya miris Ya miris sekali Karena ternyata ada orang-orang Yang merasa dirinya yang paling beragama Paling dekat dengan Tuhannya Paling serius menjalankan ibadahnya Justru ditemukan Seperti itu Ini loh Orang yang Dekat dengan Tuhan Bahkan meyakini bahwa Agamanya itu Dari Tuhannya Maka harusnya Mereka menampilkan nilai-nilai Yang tidak bertentangan Dengan hakikat Tuhan itu sendiri Kita tahu kan bahwa Tuhan itu Siapapun ya Yang beragama Kita tahu bahwa Tuhan itu Maha pengasih Penyayang Panjang sabar Memberikan hak kepada orang yang teraniaya Bahkan Saya tahu saya Dari teman-temanku Yang seagama dengan mereka Itu loh banyak Mengatakan bahwa Tidak ada sebuah dalil Melarang orang lain Untuk beribadah Bahkan sampai segitunya Jadi untuk pertanyaanmu Saya akan jawab bahwa Orang-orang seperti ini Sebenarnya bukan beragama Bahkan sebenarnya Lebih identik preman Dan kata-katanya itu Pasaran banget Bukan orang yang beragama Bahkan orang beribadah Yang misalnya dekat dengan Tuhannya Ingin mencoba memperbaiki diri Justru dilarang gitu ya Ini dari mana? Di Padang Semoga betul di Padang ya Tetapi perlu kita lihat Dari kata-katanya Tidak pantas loh Tidak pantas untuk Diucapkan Bengis Ya Miris Teriris Gitu Saya yakin kalau Teman-temanku Muslim juga Yang memiliki keyakinan Yang sama dengan beliau Yang ngomong itu Melihat Mendengar perkataannya Maka Akan ada orang yang Berkata Wah kok ada orang begini gitu Dekat dengan Tuhannya kok Ngomong sampai gitu Sampai gini-gini gitu loh ya Berulang-ulang pula Itu gini-gini gitu Gini-gini Maka pertanyaan kita Sebagai orang awam Sebagai orang yang Misalnya Berada dan memiliki Hak yang harusnya sama Apakah begini Ajaran yang diajarkan Atau dia yang salah Menerapkan Karena saya tahu saya Saya juga banyak bergaul Dengan Orang Muslim Tidak semua seperti itu Jadi yang mau dipertanyakan Apakah dia yang salah belajar Atau dia sedang mempraktekan Apa yang dipelajarinya Tentulah bukan dari kitab Dari Alkitab Tapi dari Alkitab sendiri Ya mungkin teman-teman Di kolom komentar juga Bisa memberitahukan Apakah ini Ajaran yang diajarkan Yang berbeda dengan Teman-teman yang lain Atau memang ini Faktanya Yang mereka Dapatkan gitu ya Sampai gini loh teman-teman Membubarkan Itu aja sudah salah Melanggar hukum Apalagi begini Ini ajaran siapa ini gitu ya Jadi untuk Pendapat saya Hal ini tentu Tidak dibenarkan Tapi ada sekelompok orang Yang merasa dirinya Paling beragama Di dunia ini Di kolom-kolom langit ini Padahal mereka Adalah orang-orang yang Sempit berpikir sih Sempit berpikir Dan kasian begitu Kasian sedih Karena Harusnya kan Mereka dekat dengan Tuhan Maka dekat juga dengan sesamanya Tidak menimbulkan perkataan Yang menakutkan Seperti itu Itu loh kata-kata itu Menakutkan sekali Sok jago Sok Paling punya Daerah gitu ya Sok paling Agamis Sehingga orang lain kafir Sehingga orang lain itu Pantes untuk dibebarkan gitu Dan kalau ada Misalnya ulama Atau ustad Yang melihat video ini Dan menyetujui perbuatan itu Rasa-rasanya Ada juga yang Salah disitu gitu ya Apa salahnya sih Membuka ruang Bagi orang Otoh juga dijamin pemerintah Tapi kok ada orang-orang Begini ya Yang tampil Begitu pede Dan begitu Ambura dulu Cara beragamanya Dalam artian Oknumnya gitu Saya yakin Gak beginilah Karena saya tahu juga Dari sejarah Bahwa ketika Jaman-jaman Nabi Juga ada jaman-jaman Dimana Mempraktekan Sesuatu hal yang Baik bagi orang lain Begitu Tapi orang-orang Seperti ini kok lahir ya Nah kita juga harus Minta kepada Pemerintah sih Untuk lebih Mendisiplinkan Bahwa hak-hak Untuk beribadah Pelarangan-pelarangan Dan segala macam itu Harus segera ditertipkan Karena itu bisa Membuat Keresahan Dimana-mana Kata-kata ini Sudah menjadi Kata-kata yang bisa Dijerat hukum Karena apa Mengancam Mengancam Bagi orang yang lain Baru mengancam Banyak itu Kata G-O-R-O-K M-A-M-P-U-S Dan lain sebagainya Jadi mereka ini Merasa Paling berhak Untuk mencabut Nama orang Waduh Fatal sih Jadi kalau kamu Tanya pendapat saya Itu orang yang Gak berguna sih Bagi bangsa ini Menurut saya Orang gak berguna Bagi bangsa ini Saya Sebagai orang Harus memperlakukan Orang lain dengan baik Sesuai dengan Apa yang ngajarkan Oleh agama saya Apa yang ngajarkan Oleh Tuhan saya Sehingga ketika Saya mengasihi Tuhan saya Tuhan saya mengasihi saya Maka saya juga Mengasihi orang lain Yang berlain keyakinan Ya kalau kemudian Ada orang seperti ini Ya perlu dipertanyakan Dia belajar dari mana Apakah dari Orang yang tepat Atau justru dia Yang sedang menyimpang Yang hendak melukai Orang lain Ya begitu sih Tapi itu dah lita kok Di bangsa ini Bahwa kita masih menemukan Orang-orang yang demikian Yang harus Segera dibereskan Mungkin ini pentolan-pentolan Atau Oknum-oknum saja ya Tapi ini sangat meresahkan Meresahkan kerukunan Meresahkan Kemihnekaan Meresahkan persatuan Karena ada orang-orang Seperti ini Yang masih Menumpang Harusnya ini dilemparkan Kepada gurun sana ya Di gurun sana Biar dia hidup sendiri Hidup di pasir sana Dan hidup di sana Dalam bau panas itu Supaya mereka Merasakan bagaimana Kehidupan Tanpa orang lain Baik teman-teman Baik Itu saja jawaban saya Kepada semua orang Yang mendengar ini Kepanasan kalian Karena kita juga Sedang meneruskan Bahwa kita mempunyai Haknya yang sama kan Dan saya sedang menjawab Pertanyaan dari Si Amburadul ini Si Amburadul pula Semoga kita dicerdaskan Beragama Dekat dengan Tuhan Dekatlah dengan sesamamu Hargai sesamamu Sebagaimana Engkau mengatakan dirimu Bertuhan Dan beragama Agama itu datang Untuk membawa Rahmat bagi orang lain Bukan untuk diri sendiri Dan juga untuk kelompokmu Oke Itu saja Semoga dicerdaskan Share video ini Supaya banyak orang yang mengetahui Bye-bye